Ini adalah salah satu contoh bagaimana sulitnya menyebrak di jalanan Jakarta. Meski sudah dilengkapi dengan rambu, nyatanya perilaku pengendara motor masih belum tertib mengikuti rambu lalu lintas. Beberapa tempat penyebrangan jalan di Jakarta, terutama di jalan protokol, juga sebenarnya sudah memiliki fasilitas memadai seperti Pelican Crossing. Namun sayangnya masih belum berata. Sejumlah warga mengaku kerap merasa kurang aman saat sehari-hari menyebrang jalan di Jakarta. Susah, karena suka nggak ada lampunya, jadi suka nggak tahu kapan nyebrang. Terus kadang kalau udah waktunya nyebrang pun juga motor atau mobil suka tetap merobos aja gitu. Terus yang punya nomor kayak gini tuh nggak di semua tempat yang di titik Jakarta gitu loh. Masih belum rata. Masih belum rata. Penyebrangan jalan terutama di luar jalan protokol masih banyak yang belum cukup aman dan memadai. Seperti marka lampu pejalan kaki dan cat zebra cross yang usah. Berlaku pengendara yang kurang disiplin pun masih sering terjadi seperti melaju kencang saat ada orang menyebrang. Di Jakarta, tempat penyebrangan yang terbilang cukup aman ini masih belum merata ya. Seperti tempat saat ini saya menyebrang, lampu ataupun marka pejalan kaki sudah jelas-jelas warna hijau. Namun pengendara ini masih terus lalu-lalang ya. Jadi sebagai pejalan kaki yang menyebrang memang masih merasa kurang aman. Yang perlu diperhatikan tidak hanya dari fasilitas saja tapi juga kecermatan ataupun kehati-hatian kita melihat pada pengendara meskipun sudah borongan hijau, kita tetap harus melihat ke para pengendara apakah sudah berhenti, benar-benar berhenti atau masih maju. Tentunya untuk keamanan kita bersama terutama bagi pejalan kaki di Jakarta. Pengawat Tata Kota Abdi Miftahul menjelaskan, penyebrangan jalan yang terbilang aman harus memiliki kelengkapan infrastruktur secara menyeluruh. Seperti zebra cross, marka lampu pejalan kaki, akses yang rambah lansia dan difabel, trotor lebar hingga CCTV. Selain itu berlaku pengendara dan pejalan kaki yang tertib juga menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan penyebrangan jalan. Ya, sebagai kota metropolitan, Jakarta memang penunjangnya kan banyak variabel ya. Salah satunya mungkin soal bagaimana zebra cross, bagaimana trotoarnya dan bagaimana keamanan bagi para penggunanya. Karena keberhasilan sebuah kota metropolitan itu yang ramah bagi warganya, bagi penggunanya, bagi yang bermukim di dalamnya, salah satunya tadi saya sebutkan. Ia menambahkan penyebrangan jalan yang aman dan nyaman menjadi salah satu faktor penting bagi kemajuan sebuah kota. Hingga berita ditayangkan pihak Pemprov termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih belum bisa diwawancarai terkait keamanan penyebrangan jalan di Jakarta. Tim Liputan, CNN Indonesia